Sebelum ikuti intensif training program ACBE tahun 2018, seluruh siswa yang sebelumnya telah lolos seleksi wajib membuat sebuah karya ilmiah dengan diberi waktu pengerjaan selama satu minggu di masa libur sekolah. Karya para siswa pun dipamerkan di kegiatan ini, di antara puluhan karya ilmiah ada satu karya yang berhasil menarik perhatian, yaitu karya ilmiah berupa permainan edukasi hidrolik berbahan sederhana hasil dari penelitian SMA Negeri Satu Upau dengan menerapkan sistem kerja hukum paskal dengan prinsip kerja hidrolisitis. Diakui siswa SMA Negeri Satu Upau, Denia, mereka terinspirasi dari media sosial dalam pembuatan karya ilmiahnya ini. Meski sempat menemui sejumlah kendala dengan waktu pengerjaan kurang lebih satu minggu, Denia bersama temannya berhasil menyelesaikan proyek karya ilmiahnya. Dalam pembuatan ini berapa lama membutuhkan dulu? Kami membuat ini dalam jeda waktu sekitar satu minggu lebih. Satu minggu lebih, terinspirasi dari? Kami melihat dari media sosial. Kami berniat untuk membuat ini supaya bisa memperkenalkan lebih banyak lagi permainan yang lebih menginspirasi untuk anak-anak. Penyelenggaraan dalam hal ini, YABN mengharapkan siswa binaannya mampu berpikir kreatif dan inovatif, serta berpikir kritis dalam memecah masalah yang dilatih melalui pembuatan karya ilmiah. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.